Halo Pemirsa, bersama saya lagi di Rapportian Youtube Channel Di video sehari ini saya akan berbagi resep cara membuat nasi daun jeruk Yuk kita lihat bahan-bahan yang akan saya gunakan Serta cara membuat nasi daun jeruk sampai seleseng Dan Pemirsa disini saya sudah menyediakan bahan-bahan yang akan saya gunakan hari ini Yaitu bahan utama tentunya kita menggunakan daun jeruk Pemirsa harus menggunakan daun jeruk yang seperti ini Yang seperti angka 8 ya Pemirsa bisa juga menggunakan daun jeruk yang lain Tapi rasa dari daun jeruk yang seperti ini lebih keras ya Lebih keras gitu Dan disini Pemirsa lihat ada yang sudah saya cincang halus Kemudian bahan yang lain juga ya Karena nasi daun jeruk yang akan saya buat hari ini Berbeda dengan nasi daun jeruk pada umumnya Ya hari ini akan saya tambahkan 2 batang serai Yang ini sudah saya iris tipis Dan ini bagian yang saya gunakan Yaitu bagian yang paling dalam Bagian paling putih dia Kemudian 3 siung bawang putih yang sudah saya cincang halus Setengah bagian bawang bombay yang sudah saya cincang halus juga Kemudian akan saya tambahkan garam secukupnya Masako secukupnya Lalu tentunya nasi secukupnya Bawang goreng secukupnya Dan juga blue band secukupnya Kemudian Nasi daun jeruk ini akan saya hidangkan bersama dengan Sate ikan saus kecap Dan bagi Pemirsa yang ingin tahu bagaimana cara saya membuat Sate ikan saus kecap Pemirsa silahkan klik link video saya yang ada di deskripsi box Nah Pemirsa itu dia bahan-bahannya sudah saya sebutkan Dan sekarang mari Pemirsa lihat bagaimana cara saya membuatnya Ini dia Pemirsa bahan-bahan yang sudah saya sebutkan tadi Ya disini ada daun jeruk yang seperti ini ya Pemirsa harus gunakan Kemudian disini yang sudah saya cincang Lalu yang ini dua batang serai yang sudah saya Kiris tipis-tipis Ini bagian yang saya gunakan Bagian dalamnya Lalu ada tiga siung bawang putih yang sudah saya cincang halus Setengah bagian bawang bombe juga yang sudah saya cincang Kecil-kecil Kemudian akan saya tambahkan Dan garam dan masaku setukupnya Lalu disini ada luben Kemudian ada bawang goreng Dan nasi Dan disini ada sate ikan Kemudian disini saus kecapnya Oke Pemirsa sekarang mari kita lihat bagaimana cara saya membuatnya Sekarang akan saya tuangkan sedikit mie-nya Kemudian akan saya masukkan bawang putih Ini saya akan tumis sampai Kemudian akan saya masukkan bawang bombe Ditumis sampai bawangnya matang ya Setelah bawang bombay dan bawang putihnya matang Matang atau sudah layu Sekarang saya masukkan Batang serai Kecilkan apinya Lalu saya masukkan daun bawang limu ya Eh daun limu sorry kok Daun bawang limu Kemudian sekarang akan saya masukkan nasinya Tempos bahagian Bangun Kemudian Kemudian Makin Terus Aduk Sambungi the Kemudian Masukkan masaknya secukupnya Daram secukupnya Butuh dan sekarang akan saya masukkan bawang goreng akan saya gemas seperti ini dan yang terakhir akan saya masukkan blue band secukupnya misalnya saja saya masukkan blue band yang terakhir agar rasanya lebih buruk sekarang saya akan tes rasa oke sudah cukup begitu mirsa nasi daun jeruk sudah matang dan sekarang akan saya pindahkan ke piring saji bersama dengan sate hitam saus kecap yang tadi ini dia nasi daun jeruk bersama sate ikan saus kecap buatan saya hari ini sudah jadi selamat menikmati dan selamat mencoba terima kasih telah menonton video saya dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati